Torik Halilintar menyebut bahwa Aliyama Said sudah muak dengan gombalannya. Sejak menikah, pujian dan gombalan terus diberikan Torik Halilintar untuk istrinya. Bahkan saat keduanya diwawancara, awak media pun adik-adik Halilintar ini masih terus memuji sang istri. Aliyama Said terlihat tersipu malu dengan pujian suaminya. Namun Torik Halilintar justru curiga sang istri sudah muak dengan gombalannya. Akan tetapi Aliyama mengungkapkan bahwa sebenarnya dia senang. Lebih lanjut Torik Halilintar bercerita selalu menantikan akhir pekan karena bisa seharian bersama Aliyama Said. Apalagi hari minggu selalu ditunggu-tunggu kita. Seharian di rumah doang timpal Torik Halilintar. Kebahagiaan Torik setelah menikah, lihat istri dari bangun sampai tidur lagi. Aliyama Said dan juga Torik Halilintar menikmati momen sebagai pengantin baru. Hampir dua bulan menyandang status pasangan suami istri, Aliyama Said dan Torik Halilintar terus membagikan kemesraannya di media sosial yang membuat warganya terbawa perasaan. Torik Halilintar tidak menyesal menikahi Aliyama Said. Hidupnya berubah menjadi bahagia setelah menjelani bahtera rumah tangga. Torik merasa kebahagiaannya itu muncul karena dirinya bisa tinggal satu rumah dengan wanita yang ia sayangi. Torik pun menyadari bahwa ia sangat bucin dengan Aliyama Said. Hal itu juga ia tunjukkan dalam setiap unggahannya di media sosial bersama setang istri. Sementara itu Aliyama Said berharap pernikahannya dengan Torik Halilintar bisa awet sampai maut memisahkan mereka berdua. Torik Halilintar kini sarapan di meja makan setelah menikah dengan Aliyama Said. Adik Atta Halilintar itu mengaku merasakan perubahan setelah memiliki istri. Selain itu adik ipar Aurel Hermansyah itu mengatakan makin bahagia setelah berumah tangga. Happy banget dong pastinya. Happy banget karena bisa melihat orang yang kita cintai setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi terang Torik Halilintar. Adik Atta Halilintar ini merasakan adanya perubahan positif sejak menikah. Ia pun berharap jika kebahagiaan ini terus dirasakan olehnya. Sarapan harus di meja makan. Hidup jadi lebih teratur juga, ujar Torik. Selain itu dirinya berharap agar cinta yang mereka rasakan terus tumbuh sampai tua.